Pemirsa dengan adanya perbaikan ruas jalan Polimak, ditanjakan kalam kudus akibat longsor dan perbaikan jembatan di ruas jalan Abepura-Jepura depan CV Thomas, Satlantas Polres-Jepura lakukan rekayasa lalu lintas. Subungan adanya perbaikan ruas jalan Ardipura-Polimak, tanjakan kalam kudus dan pekerjaan jembatan di jalan Raya Endrop-Abepura, Satlantas Polres-Jepura akan melakukan rekayasa jalan, dimana saat dilakukan pekerjaan ruas jalan ditutup total. Rencana penutupan ruas jalan Ardipura-Polimak ini akan dimulai pada Senin 15 Juni hingga 15 September 2019. Sementara ruas jalan Endrop-Abepura depan CV Thomas akan dilakukan penutupan yang dimulai pada 15 September hingga 30 September 2019. Saat dilakukan pekerjaan tersebut, arus lalu lintas dialihkan untuk sementara, dimana bagi pengguna jalan yang akan menuju ke arah Endrop-Abepura dan Sentani, lalu lintas akan diarahkan ke jalan alternatif lewat kodam atau jalan Koti-Argapura arah pelabuhan dan sebaliknya. Sedangkan untuk pekerjaan jembatan di ruas jalan Endrop-Abepura depan CV Thomas, arus lalu lintas yang menuju ke arah Sentani dan Abepura dialihkan melalui jalur alternatif lewat kantor wali kota atau dari arah Abepura ke Jayapura bisa melewati rumah sakit Bayangkara. Mengerja jalan, proyek pengerjaan jalan di Kalung Hulus, untuk itu jalan sesuai ke sebuah kata jalan disusul, mengingat apa waktu yang harus dikerjakan lebih cepat, karena akan dilanjutkan dengan proyek di depan CV Thomas. Kota itu jalan disusul, kami butuh.